Hari ini pengen ngebahas tentang skin care. Nah ini gimana sih dari sisi financial planner? Karena banyak banget orang-orang yang nanya ke saya skin care ini termasuk investasi atau pemborosan sebenarnya. Hai soal Finansialku, ketemu lagi sama saya Widya Yuliarti, perencana keuangan dari Finansialku. Nah hari ini kita konsepnya beda, temanya beda, kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Nah ini kalau dilihat nih di depan, nih kayak buat cewek-cewek nih khususnya ya. Pasti ngeliat, wah ini apa nih mau review skincare gitu. Ternyata ya sebenarnya hari ini pengen ngebahas tentang skin care. Nah ini gimana sih dari sisi financial planner? Karena banyak banget orang-orang nih yang nanya ke saya skin care ini termasuk investasi atau pemborosan sebenarnya. Nah ini asik banget nih karena ada beberapa orang yang ngerasa skin care buat gue sih gak butuh. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa skin care ini part of their investment dan terkadang tidak menyalahkan kalau mengeluarkan budget yang besar untuk skin care. Nah sekarang di hadapan saya ini saya cuma mau ngasih contohnya aja sih buat teman-teman. Sebenarnya berapa sih budget skin care yang seharusnya kita miliki gitu kan. Karena pasti setiap orang beda-beda. Nah disini ada banyak banget di depan ini. Ini salah satu punya teman saya. Nah dia ini, dia ini saat pekerjaannya ini menuntut dia untuk penampilan yang rapi gitu kan. Dan skin care-nya menjadikan dibilang salah satu investmentnya dia. Oke nah jadi kita lihat di depan ini kira-kira sebenarnya butuh budgetnya berapa sih untuk skin care ini. Oke di depan ini ada banyak dan saya mau ngejabarinnya by price aja ya. Jadi ini satu ini di 200 ribuan, ini serum di 300 ribu dan ini macem-macem. Terus disini juga ada yang namanya apa sih ini. Ini kayaknya di 200 ribu terus ini di 200 ribu apa 300 ribu. Terus disini juga ada masker, maskernya dia pake dua. Satu 200 ribu, satu 100 ribuan. Terus ada toner, tonernya beda-beda pasti tiap orang. Dan dia budgetin tonernya ini gak boleh lebih dari 200 ribu. Terus dia harus pake pelembab, pelembabnya beda-beda pagi dan malem. Karena beda treatmentnya. Kalau pagi misalnya dia pake yang bikin kulitnya matte gitu. Nah ini di harganya berapa ini? Mungkin sekitar di 200 ribuan. Terus kalau malem dia butuh perawatan yang jauh lebih oke lagi. Ini dia beli lagi di harga 180 ribu. Dan kalau misalnya dia lagi belah cewek nih ya. Pasti kalau lagi ada tamu gitu kan. Kadang-kadang hormonnya suka gak balance. Kayak harus butuh yang namanya persiapan. SOS, emergency. Kalau ada jerawat tumbuh gimana. Dia pake obat total jerawat. Nah ini harganya di 180 ribu. Dan ada makeupnya yang cuma dia kasih lihat. Ini cuma beberapa sih bulan ini. Gue cuma belanja ini doang. Padahal makeupnya banyak banget gitu. Karena sebenarnya dari sisi financial planner sendiri. Skincare ini termasuk apa sih gitu. Pemborosankah apa investasikah gitu kan. Nah yang pertama pas kita mau belanja skincare ini. Yang kalau tadi kita jabarin mungkin ini 500 ribu lebih mungkin kali ya. Ini baru skincare doang. Belum lagi ada yang namanya makeup. Itu beda lagi. Mungkin 500 ribuan atau lebih. Itu gimana sih cara budgetingnya. Nah yang pertama saat kamu dapet pendapatan. Ini kamu langsung bikin anggarannya. Kira-kira bulan ini kamu butuh budgetingnya berapa. Misalnya nih buat skincare bulan ini kamu cuma budgetin 200 ribu. Karena saya yakin yang namanya skincare ini. Satu bulan gak langsung habis. Ini bisa habis 2 sampai 3 bulanan. Oke jadi kalau misalnya kamu nih. Setiap kamu beli. Kamu hitung. Ini nih misalnya aku pakai toner nih. Toner ini berapa bulan sih? 3 bulan, 6 bulan. Nah nanti kamu tinggal dibagi-bagi. Misalnya ini bisa habis 200 ribu. Sekali beli. 200 ribu dibagiin 6 bulan. Misalnya jadi berapa atau 200 ribu dibagi 2 bulan nih kamu habisnya. Berarti sebulannya kamu butuh 100 ribu untuk toner aja. Oke jadi kamu memang harus benar-benar nge-budgetin buat si skincarenya ini. Nah tapi jangan lupa juga setelah kamu budgeting skincarenya. Nah kamu juga harus nge-budgetin yang namanya investasi dan tabungan. Nah ini kita punya yang namanya rasio tabungan. Nah di rasio tabungan ini. Kalau kamu harus mulai mengalokasikan pendapatan kamu minimal 20%. Minimal ya. Tapi kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi. Kalau kamu bisa 50% ya kenapa enggak gitu. Tapi kamu juga bisa beli skincaren. Jadi baik lagi. Yang namanya budget skincaren disesuaikan sama kebutuhan kamu. Oke. Nah gimana caranya bikin anggaran. Terus pengen tahu juga rasio tabungan ini. Apa sih gitu gimana cara ngitungnya. Nah mungkin buat teman-teman ya. Yang mau konsultasi gratis sama saya. Sama perencana keuangan. Teman-teman bisa klik link description di bawah ini. Untuk konsultasi gratis 30 menit sama saya. Nah nanti ada situ ada fontnya. Teman-teman tinggal isi aja. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Konfirmasi dari tim finansiaku. Oke jadi teman-teman udah tahu dong ya. Kalau skincare ini. Kalau misalnya teman-teman jago nih ngembudgetingnya. Skincare ini bukan jadinya pemborosan. Tapi bisa jadi investasi terutama nih. Buat cewek-cewek. Buat teman-teman yang kerjanya memang harus menuntut penampilan. Nah jangan lupa untuk ngembudgeting skincarenya. Dan jangan lupa juga ada yang namanya budget untuk investasi dan tabungan. Minimal 20%. Tapi kalau lebih besar akan jauh lebih baik. Oke teman-teman kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan ngebahas topik-topik keuangan yang hangat lainnya. Oke sampai jumpa. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.